Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Bapak Drisu Trisno, Bapak Subyakto Cakra Perdaya Bapak Hayono Suwono dan Bapak Sinarto Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir disini Saya rasanya menjadi minder disini Karena saya melihat pada Bapak-Bapak yang selama ini bertekun Dan kemudian memperjuangkan bagaimana Pancasila itu harus membumi kembali ke Indonesia ini Memang selama 20 tahun kemerdekaan Bukan kemerdekaan, tapi perubahan konstitusi ini Kata Pancasila itu jarang didengungkan Kalau orang juga mengatakan Kadang-kadang di televisi ada Pancasila atau di El Sinta Setiap kali ada pengucapan lima sila itu Tapi orang tidak tahu apa itu Nah saya melihat disini sebetulnya Kenapa kemudian kita harus mengubah suatu undang-undang dasar Yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan para founding fathers kita Kalau kita melihat undang-undang dasar kita itu dibentuk sangat lama Walaupun kita bisa melihat oh dari Mei sampai Agustus kemudian ditetapkan Tapi sebelum itu sebetulnya Pancasila itu sudah menjadi jiwa kita Kita tahu bahwa negara kita negara yang berbineka Tidak hanya berbineka dari segi suku tapi dari segi agama bahasa dan sebagainya Itulah menjadi sesuatu yang kemudian harus kita Pertahankan sebetulnya Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa Kalau kita melihat pada pembukaan undang-undang dasar 45 Maka sebetulnya kalau kita melihat tadi ada kesepakatan MPR untuk merubah undang-undang dasar ini Dari pembukaan itu maka kemudian pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar itu sudah rusak Karena di dalam undang-undang dasar sebelum perubahan digatakan Kedautan berada di rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya dilakukan oleh MPR Jadi disana ada adresat normanya siapa yang harus melakukan Tapi sekarang kita melihat bahwa kedautan berada di rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Jadi siapa pelaksananya Kita baca pasal 1 sampai pasal 37 Tapi itu pasal-pasal itu sebenarnya dilandasi pembukaan undang-undang dasar 45 Yang antara lain menyatakan Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini Dalam suatu undang-undang dasar Republik Indonesia Kita melihat disitu, orang kalau melihat tadi Prof. Edy mengatakan Banyak mahasiswa yang tidak pernah baca undang-undang dasar Tapi kalau kita melihat pembukaan undang-undang dasar itu Itu suatu, saya mengatakan itu satu kalimat yang seperti kalimat malaikat Karena semuanya itu masuk Bahwa kita melawan penjajahan Semua orang itu harus kita lindungi Tapi frasa tadi Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia Itu merupakan suatu kekuasaan yang besar ini Kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah suatu kedaulatan Di mana kita keluar, kita tidak tunduk pada negara yang lain Tapi ke dalam dia merupakan kekuasaan yang tertinggi Dan tidak terbagi Maka kita bisa melihat disini Pasal-pasal undang-undang dasar sebelum perubahan undang-undang dasar Itu jelas Siapa penyelenggara Indonesia ini Kedaulatan itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR Siapa MPR itu Undang-undang dasar mengatakan MPR adalah penjelmaan seluruh Kehendak rakyat Indonesia Nah ini suatu hal yang Kalau kita melihat sekarang Ilang Kalau kita melihat sekarang Siapa yang dilakukan kekedaulatan Teman-teman mengatakan Ya lembaga-lembaga negara yang ada disana itu Ya lembaga-lembaga negara yang ada konstitusi Sekarang tidak hanya MPR, DPR, dan DPD Tapi juga ada Kapolri Ada panglima TNI Semua masuk disana Apakah dia juga Langsung sebagai penyelenggara Ini sesuatu hal yang Sebetulnya sangat pemerintah hatinkan Supomo menyatakan Kita membentuk sistem Yang sendiri Berbeda dengan yang lainnya Sistem ini adalah sistem Dimana rakyat ini Diumapakan sebagai rakyat desa Republik rakyat desa Tapi kita membentuk desa yang modern Dimana rakyat desa ini Pada suatu saat dia akan Menjelma menjadi MPR Sebagai masyarakat Sebagai lembaga yang kemudian Akan memberikan kepada siapa Kedalotan itu diberikan Jadi undang-undang dasar 45 Sebelum perubahan Itu dalam penjelasannya Bahkan mengatakan Maka kedalotan rakyat itu Mengalirnya tidak kepada DPR Tapi kepada MPR Karena MPR ini Selain menetapkan dan mengubah undang-undang dasar Dia juga memilih presiden Dan memberikan mandat Kepada presiden itu Sehingga disini kita bisa melihat bahwa Pasal 3 undang-undang dasar yang lama Itu menyatakan MPR Menetapkan undang-undang dasar Dan menetapkan garis-garis besar Daripada haluan negara Maka sebelum MPR memilih Menunjuk presidennya siapa Dia akan membuat GBHN dan diserahkan Kepada calon presiden Apakah Bapak setuju Untuk melihatkan ini Maka itulah yang mengikat Seorang presiden Indonesia Sehingga kalau presiden Indonesia Tidak sesuai dengan GBHN itu Maka dia dapat diturunkan oleh MPR Siapa rakyat MPR itu Dia rakyat semua Semua rakyat ini menjilmah menjadi MPR Walaupun disana ada Dari DPR Utusan golongan Dan utusan daerah Jadi kita bisa melihat disini bahwa Itu suatu hal yang bagus sekali Karena rakyat ini tidak bisa kemudian Seenaknya memilih Siapa calon presidennya Siapa kepala negaranya Maka dia bersatu dalam rapat desa Dan ini ada desa-desa di seluruh Indonesia Apakah namanya gampung Apakah namanya kecil Apakah namanya kampung Semua ada seperti itu Sehingga kalau kita melihat bahwa Seorang kepala negara Yang kemudian Atau kepala desa Yang sudah diberikan amanat Dari MPR itu Maka dia harus melaksanakan semuanya Untuk rakyat ini Jadi kalau saya melihat Sekarang ini Kita bisa melihat Perubahan pertama Sampai perubahan keempat Sudah merombak semuanya Bahkan kita menghilangkan Dewan Pertimbangan Angguh Itu adalah lembaga-lembaga Yang sebetulnya harus bisa Memberikan nasihat pada presiden Diminta atau tidak minta Karena presiden Kalau seorang diri Dia juga mesik Bingung Banyak permasalahan Maka Dewan ini Memberikan pertimbangan Kalau diminta Dan tidak diminta Dia akan harus melihat Tapi sekarang kita Tidak punya lagi itu Nah kemudian Ada juga ada Mahkamah Konstitusi Dan juga ada Mahkamah Agung Yang kemudian melakukan Pengujian terhadap Semua peraturan Perundang-undangan MK undang-undang Terhadap undang-undang dasar MA Peraturan di bawah undang-undang Terhadap undang-undang Tapi kalau kita bisa melihat Kalau kita melihat Indonesia Sebelum perubahan konstitusi Maka undang-undang kita Itu adalah suatu keputusan Yang dibentuk oleh presiden Sebagai penjelmaan Seluruh kehendak rakyat itu Melalui MPR Dan oleh DPR yang merupakan Wakil-wakilnya rakyat Betapa indahnya disana Suatu undang-undang Dibuat oleh penjelmaan rakyat Dan wakil-wakilnya rakyat Tapi sekarang tidak Nah Jadi kalau kita bisa melihat Seperti ini Undang-undang dasar kita ini Kita bisa melihat Masa bisa Undang-undang itu dibentuk oleh DPR DPD Dan presiden Itu melebihi pembentuk Undang-undang dasar Undang-undang dasar Yang dibentuk oleh MPR Tapi satu undang-undang Bisa dibentuk oleh Tiga lembaga itu Ini suatu hal yang Secara kelembagaan Tidak tepat Karena Undang-undang dasar Jauh lebih tinggi Daripada undang-undang Hal-hal seperti ini Kita bisa melihat bahwa Kenapa sekarang MPR Ingin mengembalikan Ingin melakukan Amandemen kelima Karena mereka tahu Perubahan ini Tidak tepat lagi MPR yang dulu Merupakan suatu penjelmaan Seluruh rakyat ini Tapi sekarang bukan apa-apa Dia fungsinya Memang lebih banyak Kalau kita bandingkan fungsinya Yang dulu fungsinya Menetapkan Undang-undang dasar Dan menetapkan GBHN Garis-garis Daripada hal luar negara Memilih presiden Dan wakil presiden Tiga hanya Tapi sekarang Fungsinya Lima sebetulnya Mengubah dan menetapkan Undang-undang dasar Memilih presiden Dan wakil presiden Melantik presiden Dan wakil presiden Melantik presiden Bukan memilih Melantik presiden Dan wakil presiden Memerhentikan presiden Wakil presiden Memilih wakil presiden Kalau presiden Belan tetap Dan memilih dua-duanya Kalau dua-duanya Belan tetap Tapi permasalahnya adalah Apakah yang lima Kewenangan ini Dapat dijalankan Setiap saat Setiap lima tahun sekali MPR hanya bisa Melantik presiden Satu jam selesai Ya kan Tapi dulu MPR membuat GBHN dulu Diserahkan pada presiden Dan presiden wajib Untuk itu Melaksanakan GBHN ini Sekarang tidak Undang-undang Undang-undang saya Sekarang mengatakan Bahwa Nggak ada GBHN Jadi kalau presiden Mau jadi presiden Bikin visi-misi Serahkan KPU Dan kemudian Ada undang-undang RPJPM Dan RPJP Nah Itu kan Yang membuatkan DPR dan presiden Tapi kalau presidennya Salah Yang disalahkan presiden Bukan DPRnya juga Nah hal-hal seperti ini Sebetulnya Apakah kita mau terus Seperti ini Gitu Karena GBHN itu Adalah Dari rakyat itu sendiri Tapi sekarang kan tidak Nah Jadi kalau kita melihat Sampai sekarang ini Sebetulnya banyak Permasalahan Yang harus kita lihat Apakah tepat Bahwa presiden Membuat Setiap presiden baru Mempunyai visi-misi sendiri Sampai kemarin Presiden Jokowi mengatakan Menteri-menteri Nggak punya visi-misi Tapi saya punya visi-misi Karena apa? Karena semua kebenaran-kebenaran itu Tidak hanya di presiden Dan secara perundang-undangan juga Sejak undang-undang 2299 Tentang pemerintahan daerah Hampir semua undang-undang Meluncur Delegasinya Tidak pada peraturan pemerintah Tapi pada peraturan menteri Sehingga menteri-menteri Mempunyai ego sektoral Nah Kita bisa melihat disini Kenapa kemudian Kita harus Mempersemasakan kembali Kalau tadi Karena re-amandemen Ya memang mestinya seperti itu Karena kita harus melihat Bagaimana kita menyatukan kembali Hal-hal yang memang harus kita Sesuaikan kembali Dengan undang-undang dasar Sebelum perubahan ini Karena kalau kita bisa melihat Banyak hal Misalnya di dalam satu Pengujian undang-undang Kebetulan karena saya biasanya Bergerak di undang-undang itu Kalau dulu Orang tidak pernah Perlu menguji undang-undang itu Seperti di Belanda Juga demikian Karena Belanda itu Yang namanya undang-undang Dibetuk Lenggara Kiring Dan Staten General Bersama-sama Jadi mereka orang-orang yang pilihan Di sana Demikian juga Indonesia Indonesia itu undang-undang Dibetuk oleh Presiden Yang merupakan penjilmaan Rakyat Melalui MPR Dan DPR Sebagai fakil rakyat Betapa bagusnya Undang-undang Indonesia Seharusnya Tapi sekarang kan tidak Sekarang kita tidak Memakai itu Dan kemudian kita harus melihat Oh berarti Undang-undang itu Karena sekarang Partai politik yang ada di sana Semuanya Dan kemudian kita bisa mengatakan Undang-undang kita itu Kadang-kadang tidak cocok Dengan undang-undang dasar Maka perlu di amandemen Atau perlu diubah Sekarang namanya amandemen Dulu orang mengatakan Perlu diubah Kalau dulu tidak ada undang-undang diubah Tidak Tapi sekarang Setiap pasal-pasal undang-undang Bisa diajukan Pertengar dengan undang-undang dasar Permasalahannya sekarang adalah Kadang-kadang ada perda-perda Dimana perda itu bertentangan Dengan Pancasila Langsung Tapi kemudian diajukan ke MA MA mengatakan Itu bukan kebenaran saya Misalnya perda-perda tentang Ketertiban umum Dimana saya mengatakan Semua anak-anak SD, SMP Harus berhijab Dibawa ke MA Apakah diputuskan itu diterima? Tidak Mereka mengatakan Mana ada undang-undang yang mengatur Tentang bagaimana cara berpakaian Tidak ada Tapi kalau itu Karena undang-undang saya mengatakan Menguji peraturan-peraturan Di bawah undang-undang Terhadap undang-undang Tidak ada undang-undang Yang wajibkan kita Berpakaian seperti apa Tapi kalau itu Diajukan ke MA Konstitusi MK mengatakan Itu kan perda Bukan kebenaran saya Nah kan susah kan Nah hal-hal seperti ini Itu yang tidak tepat Ya Nah Jadi kita bisa melihat bahwa Ada banyak hal yang kemudian Secara perundang-undang itu Tidak tepat Begitu Kalau namanya perubahan Maka perubahan itu Ada syarat-syaratnya Bahkan tidak hanya di Indonesia Karena di Indonesia juga Mengacu pada Unwesengen yang berlaku di Belanda Dikatakan kalau kita Mengubah suatu peraturan Maka harus dilihat Jangan sampai melebihi 50% Pasal-pasalnya Kita mengubah dari 37 pasal Menjadi 73 pasal Dalam konstitusi Dua kali lipat Tidak merubah Sistematika Nah kalau sistematika betul Karena tetap 1 sampai 37 Walaupun ada pasal 6A Pasal 8A sampai 28J Jumlahnya itu Lebih banyak Tapi tetap sistematikanya Dan tidak mengubah Prinsip dasar Kita itu mengubah konstitusi Sudah mengubah Prinsip dasar kita Dulu presiden Dipilih oleh MPR Sekarang presiden Dipilih oleh rakyat sendiri Dulu ada DPA Sekarang tidak ada Dulu tidak ada Mahkamah konstitusi Tidak ada DPD Tidak ada Komisi Yudusial Sekarang ketiga lembaga itu Ada Dan Lebih lanjut lagi Kita bisa melihat bahwa Aman ben konstitusi itu Menyatakan dalam ketentuan Peralihannya bahwa Semua lembaga negara Yang masih ada Tetap berlaku Nah Semua peraturan perundang Yang masih ada Tetap berlaku Ini beda dengan Undang-undang dasar yang awal Undang-undang yang awal Mengatakan dalam aturan Peralihannya pasal 2 Segala badan negara Dan peraturan yang ada Masih langsung berlaku Selama belum diadakan Yang baru Menurut undang-undang Dasar ini Badan negara Itu namanya Bisa macam-macam Bisa komisi Bisa dewan Bisa lembaga Semuanya Bisa Tapi peraturan Perundang-undangan Itu peraturan yang Tertentu Batasannya Dia sifatnya normatif Dalam pasal-pasalnya Dia mengatur umum Bersifat keluar Narbeiten Werken Dan dia Tidak Hanya mengatur Kedalam Tidak bersifat Organisatoris Jadi kalau ada Peraturan yang namanya Undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Itu langsung bisa Kemuas Semua-semua Bisa Termasuk orang Yang membentuknya Tapi sekarang Kita bisa melihat Kekeliwaan ini Sudah sangat jauh Kalau kita melihat Pada undang-undang 2012 Tentang pembentukan Peraturan undangan Maka dalam pasal 8 Dikatakan Baik peraturan MPR Peraturan DPR DPD MA MK KY Komis Yudisial Itu semua disebut Dengan peraturan Perundang-undang Dia mengatur keluar siapa Tidak ada Nah disini kita bisa melihat Bahwa Ada hal yang Mestinya Badan negara ini tetap Kenapa saya mengatakan Badan negara itu Bisa namanya Macam-macam Tapi sekarang Begitu diubah Dengan Semua lembaga negara Yang masih berlaku Maka lembaga negara Yang kita akui sekarang itu Tidak hanya yang 5 itu Bukan MPR DPR BPK Presiden MA Dan DPA Tapi sekarang Kita bisa lihat Tanya Kita punya berapa Lembaga negara Orang jawabannya Lebih dari 100 Karena semua disebut Lembaga negara Apakah Bawaslu KPU DKPP KPPU KPI Semua sebutannya Lembaga negara Padahal lembaga negara itu Beda dengan Lembaga pemerintah Lembaga negara itu Start or Di mana dia merupakan Kepanjangan Trias politika itu Kalau dulu ada Eksekutif Legislatif Yang yudikatif Ini adalah lembaga konstitutif Misalnya Bentuk undang-undang dasar Dan sebagainya Tapi lembaga yang Melaksanakan undang-undang Itu adalah Merupakan Lembaga pemerintah Rehearings Orang Tapi kita semua orang Mengatakan Banyak sekali Pejabat negara Ya Karena Lembaganya Lembaga negara Maka pajak kita Habis untuk Membiayai Lembaga-lembaga negara Itu yang didalamnya Ada pejabat negara Nah ini hal-hal Seperti ini Apakah kita tidak Kemudian merasa Apakah kita Benar atau salah Nah Tapi kemudian Kalau dikatakan Kita mau melakukan Amandemen yang kelima Kita mau melakukan Amandemen itu Dengan meletakkan lagi GPHN di sana Saya rupanya Agak senang di sana Tetapi Kalau kita sekarang Akan mengubah Dengan MPR Memegang kekuasaan Menetapkan GPHN Atau garis-garis Salah negara Saya juga bertanya kembali Memang MPR itu Fungsinya apa sih Wemenangnya apa sih Kan dia tidak memilih Presiden Menetapkan pun tidak Nah Tanya Presiden Indonesia kita Setelah perubahan ini Punya gak dia TAP Tentang penetapan dan pelantikan Gak ada Tanya Pak Jokowi sekarang Punya gak TAP Padahal TAP itu adalah SK nya Dia adalah Presiden Indonesia Yang telah dipilih melalui KPU Yang menang dia Maka dia ditetapkan Nah Kalau ditetapkan Maka MPN masih bisa mengatakan Karena saya yang menetapkan Ya saya berikan GPHN Masih boleh Tapi sekarang menetapkan pun tidak Gitu Menetapkan itu pun tidak Sebenarnya dalam TAP Setiap orang yang naik jabatan Harus ada SK Beslet kan Karena disitu itu Dia jabatannya apa Wemenangnya apa Dan gajinya berapa Presiden kita gak punya itu Nah Ini kan sesuatu yang Ya sangat kebablasan Kalau saya mengatakan seperti itu Karena sekarang juga Kalau ada MPR yang bersidang Kemarin Pak Jokowi dilantik Saya menanyakan Yang lantik Pak Jokowi itu siapa? Undangannya undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tapi yang melantik Presiden Jokowi Kemarin siapa? Gak ada kan? Hanya tamu-tamu yang ada SK nya gak ada Presiden yang mengatakan Saya Jokowi Dodo Mengangkat sumpah Sebagai Presiden Indonesia Dan seterusnya Artinya dia menyumpai dirinya sendiri Iya kan? Dan apa yang Apa yang ditanda tangani Bukan SK Bahwa dia adalah Presiden Yang dipilih Dan dimenangkan oleh Dipilih melalui KPU Dan dimenangkan oleh mereka Tapi yang ditanda tangani adalah Berita acara Sumpah Berita acara Sumpah itu Mengingatnya kemana? Siapa yang bersumpah Dengan yang di atas sana? Nah ini hal yang gak Gak cocok lagi Jadi saya mengatakan bahwa Ada hal yang perlu Kita cermati kembali Bahwa MPR yang mengatakan Menetapkan dan melantik Presiden Saya masih lumayan gitu Jadi kita nanti membuat tab Bahwa MPR atas nama Rakyat Indonesia Menetapkan dan melantik Presiden Nah Kalau menetapkan ada Keputusannya Itu masih lumayan kan? Tapi kan tidak Gak ada ketetapannya Gak ada keputusannya Tapi hanya Mengangkat sumpah Nah jadi kalau kita bisa Menelihat seperti ini Sangat Sangat Tidak tepat Baik Terima kasih sekali Saya setuju Kalau misalnya Tidak amandemen lagi Tapi re-amandemen Kita sisir Mana yang bagus Mana yang tidak Mana yang cocok dengan Prinsip kita yang pertama Mana yang tidak Kita tinggalkan Saya rasa itu Terima kasih Baik